Terima kasih telah menonton Subscribe to my channel di Gamers Di video kali ini gue bakalan bikin tutorial lagi teman-teman Lebih tepatnya gue mau bikin tutorial tentang cara menemukan bioma baru yaitu hutan hujan Oke, nah kemarin itu gue baca-baca komentar gue masih banyak yang menanyakan tentang cara menemukan biomanya teman-teman Oke, dan disini gue berkesempatan untuk membuat tutorialnya ya Oke, nah gue jelasin terlebih dahulu nih Jadi tutorial ini bukan cuma bekerja untuk hutan hujan doang ya Jadi kalian bisa menggunakan tutorial ini untuk mencari bioma-bioma lain Seperti bioma gurun pasir, bioma hutan merah Pokoknya banyak lagi lah bioma yang bisa kalian pakai dengan tutorial ini teman-teman Oke, nah jadi tutorial ini multi teman-teman bisa mencari semua bioma Dan ada satu lagi nih teman-teman Mereka bertanya juga tentang apakah bioma hutan hujan ini masih tersedia di map lama yang udah kita jalanin dari lama ya teman-teman ya Misalnya kalian punya map lama terus kalian bingung apakah biomanya muncul di map lama kalian atau enggak Jadi jawabannya adalah muncul teman-teman Jadi kalian bisa menemukan bioma hutan hujan di map lama kalian Oke, tanpa banyak berbahasa-bahasi lagi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Misalnya nih, kalian mau cari bioma hutan hujan di map lama kalian Nah, caranya itu gampang banget teman-teman Bentar-bentar teman-teman, gue lupa kasih sama kalian Nah, jadi disini ada satu perbedaan antara map baru dengan map lama kalian Kalau map baru itu hutan hujannya bakalan dekat teman-teman Tapi kalau map lama kalian mungkin agak lebih jauh ya Jadi kalian harus ekstra untuk mencarinya Nah, kita keluar dulu teman-teman ya Oke, caranya simple banget teman-teman Misalnya, ini adalah map survival lama kalian Terus kalian masuk saja ke dalamnya Nah, setelah kalian masuk ke map survival lama kalian Kalian pencet tanda ini pengaturannya Terus kalian pilih pengaturan lagi Terus cari yang lanjutan teman-teman Nah, setelah kalian masuk ke lanjutan Kalian lihat disini ada kode lahan ya Kalian tinggal saling kode lahannya dengan memencet tombol ini Nah, kalau udah kalian pencet Otomatis ini bakalan tersalin teman-teman Oke, setelah kode lahannya tersalin Kalian tinggal keluar coy Nah, setelah kalian keluar Kalian pencet buat map baru Terus pilih kreasi Nah, kalau udah pilih kreasi Pencet tombol pengaturan yang di atas sini nih Oke, setelah masuk Kalian aktifkan kode lahannya Terus kalian masukkan yang telah kalian saling tadi coy Tempel Nah, selesai Kalau kode lahannya udah masuk Kalian tinggal pencet ini nih Tombol main Nah, sekarang mumpung disini ada bug Jadi gue gak bisa pencet main ya teman-teman Oke Jadi langsung saja kita keluar Nah, misalnya ini adalah map survival kalian Yang udah tersalin di mode kreasi Bang, kok disalin ke mode kreasi? Nah, disini gue bakalan jelasin dulu nih Kenapa gue salin kode lahannya di mode kreasi? Supaya kita bisa menjadi gampang Untuk mencari biomanya teman-teman Soalnya kalau kita cari di mode survival Itu kita harus jalan coy Jadi lama banget Nah, disini gue punya solusinya Dengan cara meng-copy kode lahan survival kalian Ke kreasi coy Oke, nah sekarang ini udah mode kreasi Langsung saja kita masuk Nah, misalnya ada dalam map kalian nih Nah, ini udah masuk di Kopian dari map survival kalian nih Oke Kalian tinggal pasang aja totem disini Supaya gak tersesat Nah, jangan lupa juga kalian bikin Tanda seperti ini teman-teman Bang, apa gunanya bang? Nah, ini gunanya Sebagai penentu arahnya nanti coy Nah, jadi begini caranya nih Baik, gue pindahin dulu totemnya Kita simpan disini aja Gunanya totem ini Supaya kita gak tersesat aja ya guys ya Oke, nah disini ada Empat tanda coy Nah, ini kegunaannya adalah Penentu arah Misalnya nih Kalian mencarinya mau di bagian sana nih Nah, kalian ikutin dulu Ini lurus kesana Terus kalian cari biomanya kesana teman-teman Setelah udah jauh banget Belum dapat Kalian tinggal pindah ke arah Bagian sini Atau bagian sini Sampai kalian dapat biomanya coy Oke, nah disini pertama-tama Gue bakalan mencari biomanya Di arah sini dulu nih Gue bakalan tandain Supaya kita Gak lupa coy Nah, misalnya kalian udah kesana Kalian tandain aja Dengan blok Terserah aja lah Oke, disini gue bakalan Cari kesana dulu Nah, usahakan lurus aja ya Kalau bisa belok-belok aja Soalnya ini mode kreasi Nah, ini kalian cari-cari disini teman-teman Cari biomanya Cari sampai dapat Nah, ini kenapa gue pakai mode terbang ya Atau mode kreasi Soalnya ini bisa gampang coy Kita bisa gampang Mencari bioma hutan hujannya bos Nah, kalian bisa lihat nih Gue langsung dapat coy Ini map baru ya Jadi bisa cepat doang dapatnya nih Kalau ini map survival lama kalian Bakalan agak lama ya Untuk mendapatkan Hutan hujan ini ya Nah, setelah kalian udah sampai Atau mendapatkan bioma baru ini Kalian harus mencatat koordinatnya Supaya kalian nanti bisa gampang Untuk mencarinya Di survival asli kalian teman-teman Oke, nah caranya mencatat itu Gampang teman-teman Kalian tinggal pencet aja Ini mapnya Atau petanya Nah, terus kalian bisa lihat disini Ada itu tuh Tanda Nah, kalian tinggal screenshot aja Gambar ini Terus kalian tinggal cari Tanda-tandanya ini Di map survival asli kalian teman-teman Jadi makin gampang ya Untuk mencari Bioma yang udah kalian dapatkan Di mode kreasi tadi coy Oke, nah disini Kita langsung balik aja Ke totem teman-teman Tuh Tugunannya totem Supaya kita gak tersesat ya teman-teman Ketika mencari bioma-bioma baru coy Nah, oke guys Disini gue udah sampai Nah, tadi gue udah cari di bagian sana Terus kita cari lagi di bagian sini teman-teman Kita tandai dulu Nah, terus kita terbang coy Semoga kita Oh, kita dapat bioma baru lagi nih Ini bioma yang campuran ya Alright, alright Kita cari lagi bos Oke guys, disini gue mendapatkan semacam Jurang-jurang ya Gue gak tau ini bioma atau apa Tapi pokoknya gue dapat jurang teman-teman Nah, oke guys Disini gue udah balik lagi Ketempat yang tadi Aduh Kita gak usah lanjutin aja ya Untuk pencarian bioma-bioma lainnya Soalnya nanti Videonya kepanjangan bos Oke Nah, disini gue bakalan langsung Closing aja ya teman-teman ya Nah, oke Untuk kalian baru bergabung Jangan lupa dibantu Like, share, dan di subscribe Teman-teman Karena semuanya gratis Jadi mohon bantuannya Semoga saja tutorial ini bisa berguna Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax